Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Selamat berjumpa dalam pendidikan Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Varianti SPD, calon Guru Penggerak dari SMA Negeri 10 Tebo Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas aksi nyata modul 1.3, yaitu revisi dan eksekusi rancangan BAKJA. Tujuan pembelajaran pada kegiatan ini adalah, CGP mampu menjalankan rencana manajemen perubahan yang telah dibuat. Kegiatan mandiri yang saya laksanakan adalah, merevisi dan mengeksekusi rancangan BAKJA untuk prakarsa perubahan diri yang sudah dibuat di tahap demonstrasi kontekstual. Penerapan aksi nyata ini bukan semata sebagai penugasan modul pada program pendidikan Guru Penggerak saja, melainkan sebagai praktik dalam pengembangan proses berkelanjutan. Melalui Paradigma Inquiry Appreciative, saya melakukan perubahan kolaboratif berbasis kekuatan, melalui sebuah prakarsa perubahan yang dijalankan dengan tahapan BAKJA. Prakarsa perubahan tersebut dirancang untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan. Visi adalah impian, cita-cita, nilai inti yang ingin diwujudkan dari murid, serta menjadikan mimpi, cita-cita, dan nilai inti tersebut sebagai arah atau tujuan utama di masa depan. Rumusan visi yang telah saya revisi dari visi sebelumnya pada tugas individu satu adalah terwujudnya pelajar Pancasila dalam lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bahagia. Untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan, saya menerapkan pendekatan Inquiry Appreciative melalui tiga tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah. Kedua, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Ketiga, memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Berdasarkan visi yang sudah saya tetapkan, yaitu terwujudnya pelajar Pancasila dalam lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bahagia, maka prakarsa perubahan yang saya rumuskan adalah melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid di kelas 11 IPS SMA Negeri 10 Tebo. Prakarsa perubahan yang sudah ditetapkan, dijalankan melalui model perubahan bagja yang dilaksanakan melalui tahapan buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Prakarsa perubahan yang dijalankan melalui tahapan bagja tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah, baik sosial politik, ekonomi, lingkungan, maupun sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan, seperti lingkungan sekolah, guru dan pegawai, serta sarana dan prasarana berupa peralatan tik yang tersedia di sekolah yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Saya juga memperhatikan program, kegiatan, atau pembiasaan yang telah ada di sekolah yang dapat menguatkan prakarsa perubahan, sehingga berdaya ungkit bagi pencapaian visi. Dari elemen-elemen dalam enam dimensi profil pelajar Pancasila, elemen yang dapat diturunkan menjadi prakarsa perubahan yang saya tetapkan yaitu berkolaborasi, berbagi, regulasi diri, memperoleh dan memproses informasi atau gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, serta memiliki keluusan dalam berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Eksekusi prakarsa perubahan yang sudah saya tetapkan ke dalam tahapan bakja dapat disimak pada slide-slide berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan aksi nyata yang telah saya laksanakan. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru Hebat. Sampai jumpa dalam kegiatan berikutnya. Salam Guru Penggerak.